Oke, totalitas salah satu cara yang harus ditumpuh untuk menjadi profesional. Dan kali ini ada Donita yang akan berbagi cerita tentang profesionalisme dalam dunia kerja. Yang pasti dulu, aku kan anak daerah gitu, dulu aku tinggal di Bandung, sekarang sudah hijrah ke Jakarta dan bukan cuma aku aja gitu, mama dan keluarga aku juga pindah ke Jakarta gitu, kita kumpul di sini. Ada sih banyak yang berubah gitu. Semoga sih lebih dewasa. Aku sih gak bisa menilai dari dulu sampai sekarang apa yang berubah, aku bingung. Alhamdulillah aku sih gak ngejalanin casting gitu, semuanya serba kebetulan gitu. Aku nemenin temen casting, terus deh gitu ditawarin, ya aku lulus SMA pindah ke Jakarta, aku ini. Cuman bedanya kalau dulu kan aku dari mulai yang gak tau sama sekali gitu dunianya kayak apa. Aku gak bisa acting dan aku gak pernah belajar acting gitu. Yang dari takut sampai jadi suka gitu, sampai jadi ya ini dunia aku gitu. Bila, ya walaupun aku selalu dibilang, kenapa sih gak pernah mencoba gitu kan, kita gak pernah tau kalau kita gak nyoba. Aku tipe orang yang takut untuk mencoba hal baru gitu. Dan karena support orang-orang di sekeliling aku, itu yang bikin aku jadi kayak, masa sih bisa? Iya dong hidup tuh seleksi alam yang kuat yang bertahan gitu. Dan selama masih ada orang mempercayai, percaya sama kita untuk mengerjakan sesuatu, kenapa gak kita manfaatin sebaik mungkin. Aku belajar dari situ sih. Jadi semua hal aku seobat. Maksudnya Alhamdulillah aku udah bisa berdiri di kaki aku sendiri. Istilahnya kalau udah bisa mandiri, aku gak minta, istilahnya aku gak minta uang sama orang tua gitu. Aku bisa membiayai diri aku sendiri. Terus aku Alhamdulillah udah kebeli rumah sendiri dan lain-lain. Istilahnya untuk semua kebutuhan aku, Alhamdulillah aku sudah bisa memenuhi dari hasil kerja aku. Donita yang dulu mengaku anak daerah, sekarang menjadi anak kota. Betul, makin cantik ya Donita ya. Dan semakin mature, semakin dewasa gitu ya. Semakin tahu nih kayaknya apa yang dimau dan butuhkan. Dan dia bilang tidak pernah melalui proses casting dan dia selalu dinamui keberuntungan. Betul sekali. Keren banget. Iya. Kita akhirnya perlu mengikuti jejaknya dia. Dan saya tahu banget ya Donita ini sangat dekat sama ibunya. Jadi apa-apa pasti berdasarkan approval dari si mamahnya gitu. Jadi mungkin karena doa ibunya kali ya, jadi semuanya lancar. Doa ibu itu adalah doa yang paling ampuh ya. Betul, sukses untuk Donita ya. Oke people, jangan pergi kemana-mana. Jangan mengubah channel kalian, karena kita akan kembali setelah break. Jangan lupa like- Dank ya. Terima kasih telah menonton!